Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Berdeka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Gunung Gidul Mendeklarasikan bakal calon bupati dan wakil bupati Bambang Wisnu Handoyo berpasangan dengan Penyamin Sudarmaci Kamis 3 September 2020 Deklarasi ini bertempat di Kompleks Makam Kidemang Wonopawiro Kalurahan Piaman Kapanewon Wonosari Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gunung Gidul periode ini Dengan bermodalkan kekuatan 10 kursi di DPRD Gunung Gidul PDIP menargetkan mampu meraup 204.000 suara Dari yang hadir di tempat pemutan suara atau TPS Atau sekitar 70% suara yang ada di Kabupaten Gunung Gidul Target menang berapa persen? Kami mentargetkan menang 70% Untuk pemilihan bupati wakil bupati Gunung Gidul Yang lain? Kami mentargetkan 204.000 suara Dari prediksi prosentase yang hadir di Kabupaten di TPS Sesuai dengan standar protokol COVID-19 seperti hari ini Kami besok yang jelas seluruh pengurus inti dari BDI Perjuangan Akan menghantarkan calon bupati kami untuk didaftarkan di KPU Dengan mengusung tema kebudayaan sesuai dengan trisaktinya Bung Karno yang ketiga Berkepribadian di bidang kebudayaan tanpa nanti kami menganggar protokol COVID-19 Semua nanti kami sebelum berangkat karena sesuai dengan aturan WHO Bahwa standar protokol pertama screeningnya adalah suhu badan Maka seluruh peserta yang akan mengantar akan kita cek suhunya dulu Jika di atas 37,7 saya pastikan untuk tidak bisa ikut rumpungan Dan semua pakai vesel dan kami akan menjaga jarak Seperti hari ini yang kami lakukan Imawan Umat Arief dan Anas Nursifa mengabarkan dari Kapanewaan Monosari Kabupaten Gunung Gidul untuk Gunung Gidul TV Sub indo by broth3rmax